Intro Nah, sekarang saya melihat Anda, menilai Anda itu sebagai korban hukum. Anda mungkin tidak mengakui atau tidak, tapi saya melihat Anda itu korban hukum. Nah, Anda kan sampai sudah mengalami betul-betul penderitaan, kalau dibilang penderita, tapi kelihatannya kok Anda tetap bahagia. Nah, menurut Anda, apakah ada yang perlu dibenahi pada sistem dan praktek hukum kita? Ya, pertama-tama Pak Jaya, ya sekarang ini Alhamdulillah, saya sekarang sedang menikmati kemerdekaan bersama keluarga. Karena memang ternyata kemerdekaan itu luar biasa mahal, dalam arti ketika baru kita rasakan ketika kita sempat kehilangan kemerdekaan itu. Kemerdekaan untuk bisa berpergian kemana-mana, untuk bisa melakukan apa yang kita mau, dan terkurung pada sebuah tempat. Tetapi bagi saya itu jalan hidup. Itu jalan hidup saya yang harus saya jalani, dan Alhamdulillah sudah selesai saya jalani. Sekarang tinggal ya berkipra kembali ke masyarakat. Memang tujuannya, tujuannya apa namanya, di penjara kita atau apa namanya, lapas itu, lembaga pemasyarakatan. Agar supaya kita dipersiapkan untuk kembali ke masyarakat, dan kemudian menjadi warga negara yang mungkin lebih baik lagi. Tetapi memang perlu kita pikirkan ke depan mengenai bagaimana kita, ya sistem hukum secara kekurungan. Baik dimulai dari pembentukan undang-undang, baik kemudian pelaksanaan undang-undang, maupun kemudian pemidanaan. Ya, termasuk dalam hal ini, sistem lembaga pemasyarakatannya. Ada banyak hal yang bagi saya, sebagai orang yang pernah menjalannya, ini perlu kita pikirkan. Terutama yang terakhir-terakhir ini tentu saja adalah dalam konteks pemasyarakatan. Ini memang saya melihat sendiri bagaimana sistem pemasyarakatan di overcrowded memang satu hal masalah. Tetapi kita juga memang perlu memikirkan bagaimana memilah-milah mana yang low risk, mana yang high risk. Mana sistem insentif yang diperlukan di dalam proses pembinaan warga-warga binaan sendiri. Kita harus memberi kesempatan dengan, dulu ada istilah pakai remisi, atau ada remisi, ada macam-macam lagi insentif yang diberikan kepada warga binaan untuk memperbaiki diri. Begitu Anda cabut itu, hak-hak tertentu itu, hak seperti itu, baik itu remisi, pembebasan bersyarat, asimilasi, dan sebagainya, maka tidak ada insentif bagi warga binaan untuk memperbaiki diri, untuk ikut program-program, untuk ikut melakukan berbagai macam aktivitas untuk mempersiapkan dirinya kembali dengan baik. Ketika itu tidak ada, sama saja, mau berbuat baik, tidak berbuat baik, itu ya... Tidak ada bedanya, tidak ada insentif seperti dalam konteks remisi. Yang ada tinggal sanksi, sanksi itu pokoknya kalau melanggar sanksi, tapi sanksi kalau tidak ada carrotnya, tidak ada... Itu tidak akan berjalan, misalnya kalau lama-lama, satu kali, dua kali orang masih takut, tiga kali orang melawan. Itu yang terjadi banyak di lapas-lapas yang kemudian terjadi pergolakan dan kemudian ribut dan perusakan di dalam sana. Karena crowded, tidak ada insentif, dan kemudian mungkin juga kita perlu berpikir begini, Ada hal-hal, pelanggaran-pelanggaran pidana yang kecil, misalnya yang dihukum tiga bulan, enam bulan, Mestinya, pertama kalau yang kecil-kecil, kalau narkoba, rehabilitasi, bukan penjara. Yang kedua, kerja sosial. Ada hal-hal yang mesti dilakukan dengan kerja sosial saja. Di Indonesia enggak ada? Belum, Pak. Belum ada. Ini mudah-mudahan kalau ada perubahan dalam undang-undang pidana, bisa dilakukan kerja sosial. Jadi, orangnya enggak perlu masuk di pidana. Di pidana itu apa? Merugikan negara. Orang ini dikasih tempat tidur, bayar, ada listriknya, ada, ada air, kemudian dikasih makan. Dikasih makan, kita dikasih makan itu, kalau tidak salah, dulu 11 ribu, sekarang mungkin 13 ribu, mungkin sekarang sudah naik 15 ribu per hari per orang. 15 ribu per hari per orang. Makan tiga kali. Itu, bayangkan. Nah, mereka setahun berapa? Jumlah penara pidana kita itu kira-kira 200 ribuan lebih. Kalikan saja per hari per orang, 15 ribu. Jumlahnya miliar-miliaran. Nah, kalau kerja sosial, dia tidak perlu dikasih makan. Tidak perlu dikasih makan, dia makan sendiri. Dia tidak perlu dikasih tidur di penjara, penjara kita berkurang. Dan kerjanya kan produktif. Kerjanya produktif. Berguna bagi masyarakat. Kalau misalnya, tergantung dari kemampuannya misalnya. Kalau dia dokter, suruh dia kerja di klinik-klinik, di tempat-tempat kumuh, secara gratis. Kalau untuk hukuman-hukuman yang singkat, ringan. Begitu juga yang narkoba. Isinya penjara kita sekarang itu separuhnya adalah narkoba. Termasuk mereka-mereka yang ketemu ganja, ketemu ganja sebagai pengguna, bukan sebagai pengedar. Kalau pengedar memang itu berat. Tapi kalau pengguna, sebaiknya rehabilitasi saja. Justru dengan itu kita sembuhkan ya. Bukan kemudian kita masukkan di sana, lalu kemudian malah tambah parah di situ. Ada hal-hal lagi juga yang bagi saya, apa namanya, kita perlu berpikir untuk memikirkan. Misalnya begini, ada beberapa anak muda saya ketemu di sana, umur 19 tahun. Tetapi kenaknya, kenak yang sangat besar, dia punya, sangat berat dia punya hukuman, bisa 10 tahun. Untuk kasus yang kecil, saya tanya, kenapa? Gue pengen dia nggak punya lawyer pada waktu itu. Nggak punya lawyer, mungkin dikasih pro bono, saya tidak tahu punya lawyer. Dia bilang saya tidak punya, waktu pengadilan tidak punya lawyer. Lalu kemudian, karena dia tidak punya uang, dia juga takut banding. Nanti lebih tinggi lagi, akhirnya dapat 10 tahun. Urusan-urusan yang kecil-kecil yang kita harus berpikir. Misalnya, yang menarik adalah urusan, dia pacaran dengan dia umur 19 barangkali, atau 17 atau 18 waktu itu, kemudian dia pacaran dengan anak yang umur 16 tahun. Secara undang-undang, dia masuk kena undang-undang perlindungan anak. Ketika dia, orang tua tidak merestui, lari. Lalu orang tua lapor polisi. Dia kena undang-undang perlindungan anak. Dan itu hukumannya berat. Itu juga satu hal. Kita, kalau umur orang dewasa besar, lalu 30 tahun, bawa lari anak kecil, itu agak masalah. Tapi kalau umurnya hampir sama pada dasarnya. Cuma yang satu sudah dianggap, sudah 18 tahun, barangkali yang satu masih 16 tahun. Kita perlu untuk memikirkan, apakah kalau kasusnya semacam itu patut dihukum terlalu besar. Kecuali kalau itu human trafficking. Ini juga hal-hal yang semacam itu. Pada tingkat bawah, kita lihat penyediaan untuk penasihat hukum pada peradilan. Ini yang, saya tidak tahu kita punya LBH-LBH. Tapi saya lihat, dampaknya belum terjangkau sama LBH. Ya, sebabkan kami, kalau ke pengadilan itu, kita harus bayar. Aduh. Mereka takut, jadinya. Takut untuk banding, takut untuk... Dan kemudian, sehingga, betul-betul, nah, hakim kita yang mestinya lebih jeli juga. Bukan cuma hakim, jaksa juga mestinya. Untuk hal yang semacam ini bisa mengerti, ini orang kecil misalnya. Yang terpaksa harus melakukan hal tertentu. Mestinya hukumannya... Hukumkan begini, kalau kesalahan kecil, mestinya hukumannya kecil. Kesalahan besar, hukumannya besar. Kalau tidak salah, jangan dihukum. Nah, seringkali ada orang yang hukumannya kecil, eh, kesalahannya kecil, hukumannya berat. Kesalahannya berat, hukumannya kecil atau tidak dihukum. Sebaliknya orang yang mestinya tidak dihukum, loh kok malah dihukum. Nah, ini memang masih susah untuk... Saya cuma melihatnya begini, ini proses pematangan kita sebagai suatu bangsa. Bangsa kita ini kan masih terus... Membangun dirinya, membangun jati diri kita. Masih terus... Proses demokrasi kita ini juga masih... Mencari... Mencari jati diri, mencari balance di mana antara pendulum satu ke pendulum lain. Ketika dulu... Apa namanya... Dulu semuanya... Dengan dalam negara otoritarian kekuasaan di satu pihak, di satu tangan. Kemudian tiba-tiba kita masuk ke pendulum di mana semuanya merasa punya hak untuk menjadi menghakimi orang lain. Atau berkuasa atas orang lain. Ini persoalan. Dulu orang bilang... Kalau lebih baik melepaskan seribu orang yang salah. Melepaskan? Melepaskan seribu orang yang salah. Daripada menghukum... Menghukum... Orang yang tidak bersalah. Itu loh. Karena itu ada gium hukum semacam itu yang penting dalam hukum pidana. Katanya dulu begitu. Kalau sekarang katanya begini. Lain lagi. Bahwa... Tidak penting kau curi kuda atau tidak curi kuda. Tidak terlalu penting kamu itu curi kuda atau tidak curi kuda. Yang penting adalah... Jangan sampai ada orang lain mau curi kuda. So, dia bicara tentang deterrent effect. Bagaimana mencegah orang lain supaya tidak curi kuda. Tidak terlalu penting. Kamu saya hukum berat. Bukan soal kau curi kuda atau tidak curi kuda. Tapi yang penting supaya orang lain tidak curi kuda. Contoh. Jadi, itu bagi saya ini pemikiran semacam ini pemikiran yang primitif. Dalam arti bahwa dulu kan kalau zaman dulu ada gunung berapi. Zaman dulu di Hawaii atau di Amerika Latin. Kita bikin supaya dewa-dewa tidak marah. Kemudian kita bikin tumbal. Jadi, ada gadis perawan yang kemudian diterjunkan ke dalam kawah itu supaya dewa-dewa tidak marah untuk menjamin kemaslahatan umat. Nah, kira-kira semacam itu. Di tempat saya waktu kecil dulu juga, kalau bangun jembatan itu harus tanam kepala kerbau. Supaya dewa-dewa tidak marah dan melindungi itu jembatan. Model semacam ini mirip-mirip semacam itu. Karena supaya orang tidak curi kuda, harus ada satu orang yang dikorbankan. Dijadikan tumbalkan supaya tidak ada orang lagi curi kuda. Nah, harapan saya sih sebenarnya pemikiran semacam ini yang terutama memimpirkan adalah deterrent effect. Efek-efek jerah yang sehingga melupakan dari efek keadilannya itu sendiri. Keadilan itu begini. Seseorang itu kalau hukumnya, kalau salahnya kecil, hukumannya kecil. Kalau salahnya besar, hukumnya yang besar. Kalau tidak salah, jangan dihukum. Itulah keadilan. Tapi kalau yang dipentingkan adalah efek jerahnya, bukan pada keadilannya, maka itu akan menjadi masalah pada akhirnya. Saya sih berpikir bahwa kita ini masih mengikuti alur pendulum di mana kita berusaha mencari titik keseimbangan antara keadilan dengan efek jerah itu sendiri. Bagi saya, efek jerah itu muncul ketika justru datang dari keadilannya itu sendiri. Kalau memang sudah salah, ya jalankan. Semuanya dengan tanggung jawab. Dan ya sekarang ini kan banyak orang kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka atau dianggap bersalah dan segala macam masih tetap, masih tidak mau untuk mengundurkan diri. Nah, saya sendiri melihatnya begini Pak Jaya. Saya pada waktu ditetapkan sebagai tersangka, belum tersangka, baru dicipal pada waktu itu. Saya menganggap bahwa pada saat itu saya harus mundur sebagai Menteri. Karena nggak mungkin saya jadi Menteri yang baik, menjalankan tugas dengan baik. Kalau orang, saya tidak bisa pergi ke luar negeri. Saya memenpora, ada banyak kontingen Indonesia, yang harus berkompetisi di berbagai turnamen internasional. Kalau saya sebagai Menteri tidak bisa keluar negeri, pada waktu itu dicipal, belum sebagai tersangka. Bagaimana saya bisa menjalankan tugas dengan baik? Karena itu saya segera menghadap kepada Presiden untuk memohon pengunduran diri. Karena itu tidak mungkin saya jalankan lagi tugas dengan baik. Yang kedua, kalau baru besoknya kemudian saya jadi tersangka. Nah, tentu saja pada saat itu pikiran saya adalah bagaimana mengurusi persoalan hukum ini. Pikiran kita tidak lagi pada pekerjaan. Karena ini urusan yang berat secara pribadi, dengan keluarga dan apa segala macam. Dan pada saat itu juga, jadi saya segera minta memohon untuk pengunduran diri. Karena itu saya juga heran kalau ada pejabat-pejabat sekarang ketika mengalami masalah hukum semacam itu. Masih tetap untuk berusaha untuk bertahan itu, tidak mungkin dia menjalankan tugasnya dengan baik. Dia mengurusi tiap hari yang kita dengar urusan persoalan hukum itu. Lalu, dia dicekal juga. Tidak mungkin menjalankan tugas lagi sebagai pejabat negara. Pada saat itu, saya sih terserah masing-masing orang punya keputusan sendiri-sendiri. Cuma saya menganggap bahwa, ya pada titik itu, rasanya lew baik membutuhkan diri. Dan menghadapi persoalan hukum itu. Saya waktu itu lebih cepat lew baik. Karena itu, saya minta segera ditahan cepat. Biar cepat proses itu berjalan. Kalau kita tidak ditahan, kan prosesnya tidak berjalan. Ada yang minta ditahan? Waktu itu saya sudah bawa koper, begitu dipanggil oleh KPK. Saya bawa koper, bawa buku. Satu koper baju, piring, dan segala macam. Satu koper buku. Karena supaya kalau begitu ditahan, jalan, maka ada kewajiban dari KPK untuk memproses saya selama pada waktu sekian. Tiga bulan misalnya harus sekian. Harus segera masuk pengadilan, atau enam bulan harus masuk pengadilan, dan sebagainya. Kalau tidak ditahan-tahan, itu tergantung terus. Bisa satu tahun, dua tahun, tiga tahun. Dan kita tidak bisa hidup tenang. Jadi, ya Alhamdulillah, proses itu selesai. Sekarang sedang menikmati kemerdekaan, kembali jadi pemain tenis. Bagus, bagus. Ya, Mas Andi, jadi kelihatannya, Anda dulu S1-nya sosiologi. Sosiologi. S2-nya. S2-nya juga sosiologi. S3-nya. Baru ilmu politik. Dan ternyata Anda sekarang setelah di rumah tahanan, di pentara ya, Anda ternyata membuat S3 lagi. S3 Anda, ternyata tadi saya pikir S3 Anda itu di bidang hukum, tapi ternyata Anda lebih hebat lagi, S3 Anda sebetulnya di bidang keadilan. S3 Anda sekarang bisa mengerti benar apa sebetulnya yang disebut sebagai keadilan. Betul, betul. Ya, karena hukum, keadilan tanpa hukum masih bisa dalam. Tapi hukum tanpa keadilan membasir. Betul. Terima kasih. Terima kasih, Pak Jayang. Terima kasih. Terima kasih.